ketemu lagi dengan saya mas bro di channel teknik kreatif alternatif kali ini saya ada servisan music box atau salon aktif atau apa ya modelnya tuh seperti ini salon aktif ini rusak di bagian IC amplifier nya nah disini IC nya ada 3 di bagian sini sama ini tapi saya sudah lepas yang punya ini memodifikasi sendiri tujuannya agar bisa dipasang di mobil jadi supply tegangannya ini menggunakan aki itu 12 volt dia hanya menembahkan kabel di jalur ini power supply ini nah kemudian katanya setelah dicoba keluar asap kemudian setelah saya buka yang keluar asap itu di bagian ini terbakar sampai memang hitam sini setelah saya cek ternyata tegangan input ini hanya 8 volt di suplai 12 volt akibatnya ini terbakar hangus yang punya ini cuma model nekat tidak di teliti dulu atau diperiksa dulu tegangan tegangan suplainya berapa volt ya memang mungkin dia tidak perhatikan tegangan tidak cek tegangan input aslinya dari power supply ini berapa volt nah karena ini komponennya SMD takutnya selain IC rusak ada komponen lain yang rusak kemudian eh yang terbakar disini juga saya tidak bisa lihat kodenya kesimpulannya atau keputusan saya jadi akhirnya untuk model amplifiernya ini saya ganti gantinya seperti ini nah ini kebetulan mirip dengan ini pengaturanannya juga cuma ada dua potensio ini tapi yang ini saya sudah lepas ini jadi pengaturannya ini sama dengan ini volume dengan subwoofer volume dengan subwoofer ini mirip dan yang ini tegangan inputnya juga kisaran 8 volt sampai 12 volt tapi di deskripsi penjualnya lebih amanya itu pakai 8 volt jadi cocok untuk mengganti bagian amplifier ini keputusan saya mengganti modul amplifiernya karena ini lebih susah ditangani ribet lah ngurusin ini apa komponen SMD ini dan juga saya enggak tahu kalau misalnya terlihat kode IC nya pun ini belum tentu ada yang jual kalau ada yang jual pun mungkin agak mahal kemungkinan kemungkinan agak mahal jadi mending untuk langkah mudahnya ganti saja modul amplifiernya nah kemudian cara sambungnya oh ya ini ganti ini yang penting dari awal kita pastikan bagian ini bluetooth sama pemutar MP3 ini masih bagus itu caranya kita aktifkan ini kemudian ketika ini aktif bluetoothnya akan aktif nah dari HP pemutar musik yang dari HP itu kita putar atau kita aktifkan bluetoothnya nah ketika HP memutar lagu kalau dari HP sudah musiknya hilang berarti dia sudah connect dengan bluetooth dari sini ke sini itu tandanya bluetooth masih berfungsi dengan baik pokoknya intinya ini menyala di sini kan ada lampu menyala bluetooth HP diaktifkan disambungkan ke ini kalau bisa nyambung berarti modul bluetoothnya ini atau pemutar MP3 MP3 nya ini masih berfungsi itu cara mengecek cara mudahnya mengecek ini bagian ini masih berfungsi atau tidak atau bluetoothnya masih berfungsi atau tidak kemudian cara penyambungannya ini eh ini kan eh dari pemutar MP3 atau dari modul bluetoothnya ini dia keluar itu melalui potensio nih yang ada kaki 6 ini nah bagian inputnya ini yang bagian sini 12 outputnya yang bagian tengah yang ini ground dua-duanya ini ground karena ini potensio stereo ini jadi output dari sini potensio ini ini kita sambung ke inputnya ini kita sambung ke input ini ini dua ini sama ini ini ground ini input input L dan R sebenarnya mudah saja ini eh untuk cara penyambungannya kemudian jadi eh kalau potensio pengatur volume saya masih menggunakan ini hasil ini ya bawaan ini nah nanti kalau pas pasang potensio bagian ini ini kan potensio bagian volume ini di posisi maksimal atau misalnya di jumper bagian ini di jumper saja bisa kalau malas jumper tinggal ini putar maksimal lalu untuk potensio pengatur subwoofer ini saya lepas potensionnya saya lepas nanti saya sambungkan dengan potensio bawaan ini karena biar pengaturan volume dengan subwoofer tetap pada posisi aslinya saya menggunakan potensio aslinya ini kebetulan nilainya sama 50 kilo ohm nah untuk penyambungan ini kita ikuti saja ini perhatikan dari sini jadi kaki yang sebelah ini sebelah paling kiri itu ground ini menikuti eh yang ini pokok pokoknya contoh persis penempatan ini seperti ini terus tinggal diurut saja saya menggunakan kabel audio yang isi 3 untuk cara penyambungannya itu seperti itu oke ikuti terus ya mas bro ini nanti eh saya sambung nah yang ini kabel input bawaan ini kita pasang ini tetap saya pasang karena kemung barangkali sama yang yang punya masih mau di fungsikan suatu waktu jadi di PCB ini terbagi dua bagian di sini bagian penguat di sini bagian pemutar MP3 atau bagian bluetoothnya itu sebelah sini nah ini IC ini ini kan IC rusak kenapa saya bongkar ini tadi sebelumnya saya sudah tes bisa menyala tapi di bagian IC ini tiga ini ini panas jadi kalau panas berarti dia masih memakan setrum nah daripada membahasir eh tegangan input dari power supplynya ini saya lepas saya lepas aja ini saya cuma langsung pakai tang karena sudah rusakkan tidak perlu disoder lah langsung lepas begini saja yang penting nanti setelah dibongkar seperti ini diperhatikan di jalur-jalur ini tidak ada jalur yang tersambung dari pin-pin ICnya ini kalau degangan supply ini nanti ngikut degangan supply yang ini degangan supplynya ini positif di bagian ini sebelah kiri posisi PCB seperti ini kalau misalnya mau pakai colokan juga bisa yang ini juga pakai colokan lebih simple tapi nanti ini saya solder saja ini bagian input audio-nya yang dari sini terima kasih 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati speaker subwoofer kabel merah dengan positive speaker kabel hitam dengan ground di PCG ini siapa tahu ampli tidak bunyi atau salon aktifnya ini tidak bunyi ini kabel yang dari power supply yang kesini ini ini terbalik siapa tahu dapat yang sama kejadiannya seperti ini jadi yang kabel warna hitam ini positif kabel warna merah negatif ini saya tadi kejadian sudah dirakit tapi kok kayak konslet saya cari 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 lama tidak ketemu terakhir saya bongkar bagian sini nah yang dari sini yang warna hitam ini ke ground yang warna merah ini ke tulisan baterai atau jatuh daya positif ternyata seperti itu saya tidak tahu dari pabrikannya itu bagaimana tapi ini kejadiannya itu seperti ini polaritas kabel yang dari power supply ini yang kesoket ini yang warna hitam ini sebenarnya positif yang warna merah negatif terakhir saya terakhir saya